Beginilah suasana debat kandidat calon kepala daerah Muarujambi yang dikelar Senin malam oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muarujambi. Debat kandidat yang berlangsung di Gedung Serbaguna Muarujambi tersebut dimoderatori oleh Presenter TV Nasional Yaomi Fitri. Pada sesi pertama debat, empat pasangan Jakarta Muarujambi diberikan kesempatan untuk memaparkan program kerja yang akan dilaksanakan jika terpilih nantinya. Calon independen nomor urut 1 Abuniani Soeharyanto dalam pemaparannya menyampaikan salah satu program yang akan mereka laksanakan adalah menyediakan dana 1 miliar untuk satu desa. Abuniani dan Soeharyanto juga akan berupaya menarik investor masuk ke Muarujambi serta memperantas praktik pungutan liar. Insya Allah, marilah kita tingkatkan, mewujudkan, mempercepat pembangunan dari desa, dari desa melalui program 1 miliar, 1 desa berasaskan rasa sayang dan cinta. Insya Allah, kita tingkatkan perekonomian masyarakat di semua lini. Yang ketiga, Muarujambi aman dan adil. Insya Allah, kita mewujudkan Muarujambi yang aman, tempat investasi, baik investasi dari dalam negeri maupun investasi dari luar negeri. Sementara pasangan nomor urut 2 Agustian Mahir Suswianto dalam penyampaian program kerjanya mengatakan, mereka akan mengakomodir semua pihak dalam segala program kerja yang ditawarkan. Selain itu, pasangan ini juga akan berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat Muarujambi. Membangun Kabupaten Muarujambi ini bersama-sama dengan semua pihak. Tidak tegur tangan para pendukung. Untuk itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, percayalah dan yakinlah seandainya kami nanti dipercaya untuk memimpin Kabupaten Muarujambi ke depan, kami bersama Pak Suswianto siap untuk mengambil, meneruskan, melanjutkan pembangunan yang sedang berlangsung demi masyarakat Muarujambi yang semakin bagus. Terima kasih. Pasangan nomor urut 3 Mas Nahbusro, Bambang Bayu Suseno menyampaikan, jika mereka memiliki program untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Muarujambi, kemudian juga melakukan percepatan pembangunan. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Empat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi. Lima, membangun semangat persatuan dan kesatuan Gotong Royong. Demikianlah, dengan seizin Allah serta dukungan seluruh masyarakat Muarujambi, Insya Allah, bersama dapat kita wujudkan Muarujambi tuntas. Kita tuntaskan yang belum tuntas. Salam tiga jari pada semua masyarakat Muarujambi. Terakhir, pasangan nomor urut 4 Ivan Wirata Dodi Sularso menyampaikan, diantara program mereka adalah peningkatan kawasan pangan, kemudian pasangan ini juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat secara tepat sasaran. Misi untuk mewujudkan kesejahteraan infrastruktur dasar dan pelayanan umum yang berkualitas, merata, tepat guna, dan tepat sasaran. Dua, mewujudkan aparatur pemerintahan yang baik, transparan, terbuka, memperkenalkan pelayanan publik secara prima dengan reward and punishment. Dan mewujudkan pembangunan ekonomi kerayatan terintegrasi dari mulus sampai hilir bebas dari KKN. Debar sempat memana saat pertanyaan Agustian Mahir dan Suswianto menjadi ajang saling sindir. Agustian Mahir menanyakan bagaimana cara langkah agar jalan di Muarujambi mulus. Pertanyaan tersebut seolah menjadi kesempatan bagi pasangan calon lainnya untuk menyindir pemerintah yang lalu. Kita akan bawa Muarujambi lima besar yang buku merah. Ada pungli di mana-mana, itu kata Omismen. Pungli Bahar, Mestong, Jambi luar kota dengan karet. Nah di sini, ketika kita semua bisa mengendalikan harga. Pertanian dan perkebuan merupakan sektor yang paling besar menyumbang pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada hari ini, tentu tidak dibarengi dengan pembangunan pertanian yang terpadu. Mantap itu kita mengerjakan jalan itu supaya mantap 75% selama lima tahun. Bayangkan jarak tempuh dari sini Sungai Bar, 150 km, masa jarak tempuhnya sampai enam atau lima jam. APBD Muarujambi yang hanya 1,1 triliun rupiah tidak cukup untuk memperbaiki jalan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh semua pasangan calon untuk menjual program kerja, persoalan infrastruktur menjadi prioritas. Novia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan.